Makasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Refli Juni. Nah, ini ada informasi selanjutnya. Upaya penyelamatan rombongan Kapolda Jambi yang menjadi korban kecelakaan helikopter. Tentunya banyak kendala yang dialami oleh tim evakuasi. Dan berikut beberapa kisah dramatis yang terjadi saat proses evakuasi berlangsung. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jack. Upaya penyelamatan rombongan Kapolda Jambi yang menjadi korban kecelakaan helikopter. Tentunya banyak kendala yang dihadapi di lapangan oleh tim penyelamat. Baik itu dari kondisi cuaca hingga medan yang sulit untuk ditembus lantaran lepatnya hutan di Kerinci. Upaya penyelamatan dari jalur darat harus memakan waktu satu hari satu malam. Sehingga tim baru dapat mencapai lokasi pada sore hari berikutnya sekitar jam 4 sore. Sedangkan tim udara yang dijatuhkan bisa turun pada Senin pagi, namun kondisi cuaca yang tidak mengizinkan ditambah lepatnya hutan. Senin pagi hanya bisa mengirim logistik dan makanan ke lokasi. Dan baru sekitar pukul 2 siang, 5 orang tim dari udara baru bisa turun ke lokasi. Kondisi lokasi yang cukup curang membuat korban menjadi cukup memperhatinkan. Bahkan untuk mendapatkan air, harus berjalan sekitar 2 km. Karena berada di tengah hutan lebat dan juga merupakan tempat habitat harimau Sumatra. Saat berada di lokasi, tim sempat menemukan cecak harimau. Bahkan di malam hari, tim harus berjaga karena dikhawatirkan ada binatang puas yang berdekat, baik itu harimau maupun berlua. Untuk suka dukanya, itu memang bedangnya sangat jauh dan terjal untuk mencapai lokasi saja. Kalau dengan perjalanan kurang lebih 2 hari 3 malam, itu cerita dari masyarakat sana. Dan tim lewat darat juga menceritakan bahwa perjalanannya naik turun bukit. Kalau untuk situasi masyarakat, ya gelap bulita dan suhu sangat dingin, kurang lebih 10 derajat di sana. Semuanya kita usahakan buat api-api untuk pemanas. Setelah menunggu satu hari, satu malam lagi, akhirnya korban dan tim penyelamatan bisa bernafas lega. Setelah satu persatu, korban berhasil dievakuasi menggunakan helikopter pada selasa sore. Setelah semua tim dievakuasi, tim baru meninggalkan lokasi, baik itu lewat jalur darat maupun udara. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.